Kita ke informasi selanjutnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rohman berharap pihaknya bisa memenangkan Pilkada Jakarta dan Jawa Barat pada Pilkada Serentak November mendatang. Pihaknya juga akan mengusung Cagup dan Cawagup Jakarta yang memiliki elektabilitas terukur. Sebaiknya di Jawa Barat kita menang, di Jakarta juga menang. Nanti kan cari sosok-sosok yang kalau untuk memenangi pertarungan itu elektabilitasnya saat ini sudah cukup terukur gitu kan ya. Mendorong keselarasan antara kepala-kepala daerah dengan kepemimpinan nasional. Jadi bagusnya begitu, koalisi Indonesia juga sudah bagus kemarin menang. Kalau boleh kita berkoalisi lagi, ditambah jangan plus satu. Kalau bisa plusnya banyak ya, plus partai-partai yang kemarin belum bergabung, sekarang bergabung dalam bentuk koalisi yang baru.